Informasi lainnya, stok kebutuhan pokok di Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi, hingga pertengahan Maret 2021 masih tercukupi. Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan minyak goreng mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah memastikan kebutuhan sembilan bahan pokok di Maluku Tengah, khususnya pasar tradisional binaya Kota Masohi, masih dapat tercukupi hingga beberapa bulan ke depan. Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga namun masih dalam batas kewajaran. Kepala Bidang Perdagangan Maluku Tengah, Fadli Tuarita yang dikonfirmasi mengakui, stok untuk kebutuhan pokok khususnya beras masih tercukupi hingga memasuki bulan Ramadhan April mendatang. Sementara untuk kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran masih normal. Jika mengalami kenaikan masih dalam batas kewajaran. Terkait adanya laporan sejumlah pedagang yang sengaja bermain harga di pasaran, disperindak setempat akan menanganinya dengan melakukan sidak dadakan dan menegur sejumlah pedagang maupun agen di pasar. Masyarakat diminta untuk tidak keresah terkait naik turunnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI, Fatahil Asia melaporkan.